Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai ini ada bar berita ya Hai saya bacakan dari media online repelita.com dengan judul breaking Baleho bergambar Habib Rijik Sihab di Bekasi diturunkan Satpol PP Hai Satuan polisi pamum Peraja atas Satpol PP Kota Bekasi menurunkan Baleho bergambar Habib Rijik Sihab yang terpasan di perampatan Jalan Buranrang Bekasi Selatan Kota Bekasi penurunan Baleho yang berlangsung pada hari Rabu tanggal sembilan Pupuari 2022 siang itu dipimpin oleh Lura Kayu Ringin Jaya Riki Suhendar Baleho itu bertuliskan stop kriminalisasi ulama dan aktivis usut tuntas tragedi KJKM 50 umat Islam Jawa Barat Hai setelah ditetipkan selanjutnya Baleho diamankan oleh Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan kata Kasubak Humas Polres Metro Bukasi Kota Kompol Irna Rusin dalam keterangan tertulis Hai kami 10 Februari 2022 Hai Kompol Irna menambahkan Baleho berukur 1,5 x 2 meter itu diturunkan karena tidak memiliki izin selama kegiatan penertiban berjalan dengan aman dan tertib Ujar Kompol Irna nah demikian informasi saudara ku sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya hanya bersifat memberikan saran namun sebelumnya kita doakan agar imam besar Habib Rizik Syihab ya Habib Barbie Smith Hai dan Ustadz Melalman ini semoga beliau semua diberikan keselamatan kesihatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal kita juga berdoa agar keenam suhada ini yang sudah mendahului kita diampuni segala dosa-dosanya Hai dan diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Hai ada pun sedikit disini saya hanya bersifat punya saran yaitu jika ingin memasang Baleho yang seperti ini Hai sebaiknya jangan di tempat-tempat umumnya seperti ini kalau tidak berizin Hai nah karena pasti diturunkan oleh pemerintah Hai karena tidak berizin berarti kalau ada izinnya ya berizin berarti boleh sehingga Hai sehingga saya menyarankan Hai lebih baik itu dipasang di Hai tempat-tempat sendiri aja ya di tempat-tempat sendiri jangan di tempat umum karena selama ini alasan pun nambah leho karena tidak ada Hai izinnya Hai mungkin kalau izin kayaknya berbayar bisa kali dipasangnya Hai jadi semua berjalan dengan baik Hai dan saya juga meminta kepada sahabatku saudara-sauderaku jika ada peristiwa-peristiwa penurunan baleho begini ini jika jangan kita tanggapi dari sisi negatif kemudian membuat narasi-narasi Hai untuk menyeluruhkan atau menyalahkan siapapun dalam hal ini misalnya satu PP menurunkan baleho Hai karena alasannya jelas yaitu tidak ada izin Hai jadi sekali lagi di sini saya berpesan kepada saudara-saudara aku jika ingin memasang baleho yang tidak berizin yang tidak ada izinnya lebih baik di tempat masing-masing atau di pekarangan rumah masing-masing Hai atau di tempat yang sekiranya itu Hai tidak memerlukan izin Nah kalau tempat terbuka ini kan Hai biasanya ada aturan kalau mau masang kambaleho itu kan ada atau reklami atau apapun biasanya ada izin Hai kepada pemerintah tempat dan biasanya kena risiko distribusi pemasangan ya hai 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 itu karena itu yang selalu menjadi alasan Hai untuk menurunkan baleho ah sepertian dulu pernah terjadi punyanya ibu puan Maharani ya yang sempat viral di Hai digunian ya yang dulu gempa kayak gunung meletus itu akan diturunkan semua tuh ya karena tidak ada izin Hai jadi saya juga berharap teman-teman saudara-saudara perjuangan semua hal-hal yang seperti ini jangan dibesar-besarkan jangan dipelintir-pelintir ya jangan menyedutkan seseorang atau apapun ya karena memang itu sesuai aturan seperti itu Hai dan kita doakan ya tadi kita mengajak mendoakan ulama kita agar selalu diberikan keselamatan saya juga ajak ayo kita doakan juga anggota Satpol PP juga diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Hai dan dimurahkan rezekinya karena semua ini hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku jadi kalau kita memasang sesuatu di tempat yang salah berarti kita yang tidak tepat Hai jadi saran saya supaya tidak diturunkan lagi baleho ulama kita jangan dipasang di tempat-tempat umum yang sekiranya itu harus memerlukan izin lebih baik di ya di rumah Hai ya atau di pekarangan rumah sendiri atau di ya intinya di tempat-tempat yang tidak perlu memerlukan izin ada beberapa saliat itu ya yang di Madura itu kan aman saja itu ya aman saja Hai dan semoga tidak terulang lagi seperti sebelum-tempat sebelumnya baleho diturunkan oleh tentara yang mudah-mudahan tidak terjadi halal seperti itu lagi ya namun kita juga harus menyadari untuk memasang baleho harus di tempat-tempat yang sekiranya tidak melanggar aturan-aturan yang ada di wilayah masing-masing ini saja kawan ya sekali lagi mari kita tetap jaga kebersamaan kita jaga persatuan kita karena sungguh negara kita ini kurang baik ekonomi terus melesuh dan Hai saya pantau juga tenaga kerja asing ya masih terus eh datang ya bekerja di tempat kita sehingga tidak sedikit warga negara Indonesia sendiri Hai yang belum punya pekerjaan ini saja kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi berhubarakatuh merdeka enkari harga mati